Intro Selamat malam Hari ini kita baru saja menyelesaikan rangkaian acara Musrembang Kabupaten Samosir untuk pembangunan Webcap Samosir atau rencana pembangunan Kabupaten Samosir tahun 2024 Dan ada hadir disini Bapak Kepala PPDA Samosir Yaitu Bapak Rajogi Semar Mata Kemudian ada Bapak Tambos Martahan Nenggulan dari Balai Jalan Pak ya Dari Menteri PUPR Kemudian juga Pak Wakil Ketua DPRD Samosir Yaitu Pak Pantes Maroha Senaga Nah Pak Tambos langsung saja Pak Minta waktunya Ini program kedepannya Pak Mungkin perlu saya sampaikan Lanjutan daripada pembangunan Jalan di Kabupaten Samosir itu Apa yang akan dilakukan kedepannya Terima kasih Pak Jadi yang pertama itu Tugas kita Mengenai lingkar Kita Terawak Kemudian ada Program yang tahun ini juga akan berjalan Yaitu adalah Lanjutan dari paket kita Simpang Gunting Janji Raja Oh akan ada ya Simpang Gunting Janji Raja Jadi kita akan mulai melaksanakan di rencana kita di bulan Juni 2023 Juga 2 paket sepanjang 5 x 2 itu 10 km Ya Itu nanti lanjutan dari paket kita di tahun 2022 Baik Nah sampai tahun 2024 itu nanti Pak ya Bukan Itu 2023 sudah selesai Sudah selesai semua ya Baik 10 km Tapi Ada lanjutan lagi 2024 Baik Ukuran pak Ukurannya Ukuran jalannya boleh di pak ROW nya itu Atau lebar jalannya itu Kita targetnya memang 10 meter 10 meter Jadi memang Sehasil survei kita di lapangan Masih ada 5 Sunbrener meter Di lapangan Sehingga Membutuhkan Pembebasan lahan Jadi ada juga yang rumah Yang Barik Yang ada di lapangan Itu yang terdampak Kami mohon Kolaborasi Dengan berdekat Dukungan dari Berbagai pihak Supaya Bisa Membebaskan lokasi Lahan tersebut Baik Langsung saja Pak Saya tanyakan kepada Pak Razokyo Ada tadi kendala sedikit Masalahan Pembebasan lahan Bagaimana Program Pemerintah Kabupaten Samosir untuk Memastikan lahan itu Bisa terbebas Dan pembangun itu Bisa terlaksana Soal Pembangunan Lanjutan dari Simpang Goncing Janji Raja Yang melalui Pak Tambos PPK Kejembatan Tanah Ponggol Kami ucapkan terima kasih Karena inisiasi beliau Memasukkan usulan itu juga Iya Nah artinya Waktu usulan itu Sampai ke kita Iya Diinformasikan oleh beliau Kita juga pada saat Musrembang kecamatan Iya Di sitio-tio Dan harian itu Sudah kita sosialisasikan Keseluruh kepala desa Betul Kalau mau kita Akses jalan kita itu Dibuka Iya Maka kita Kondisi existing jalan itu Harus mampu kita penuhi Untuk pembebasan lahan Tanpa Gitu Gimana respon masyarakat Pak Kepala desa semua kan Senang mereka Untuk menerima itu Tapi yang kita pastikan Agar seluruh kepala desa Mengambil peran aktif Mensosialisasikan ke warganya Soal pembebasan lahan itu Agar kita memperoleh manfaat Dari sebuah pembangunan Dan itu Itu yang kita harap Tapi Persoalan-persoalan Masyarakat kembali Akan ada persoalan ganti rugi Apakah memang ada ganti rugi atau Sampai saat ini Kita tidak berbicara Soal ganti rugi Karena Sangat minim APBD Kabupaten Samosir Apalagi tahun 2024 Lagi Kita dibebani dengan Pemilih Pemilu Pemilu ya Pemilu kepala daerah Kalau 2023 ini Dalam Proses pembebasan lahan Yang terdampak di Waterpositif Kita sudah meminta Melalui Stak khusus kepresidenan itu Untuk Bisa kita dibantu Melalui kementerian Untuk apanya nih Untuk pembebasan Ganti rugi Anggaran pembebasan lahan Ganti rugi yang Waterpositif Nah Artinya Kita juga sangat kealahan Soal pembebasan-pembebasan ini Belum lagi ada Aturan-aturan yang baru Dari Kementerian Keuangan Harus disesuaikan dengan Mandatory spending Yang sudah diamanatkan Wow Baik Tetapi Pada dasarnya Itu harapan kita Pak ya Supaya Persoalan pembebasan lahan Tidak ada masalah Nah Pak Wakil DPRD Samosir mungkin Ini merupakan Sebuah terobosan nih Dari Bementerian Keuatan Samosir bersama Balai Jalan Apalagi ada Pak Tamus Yang hasilnya Marganing Gulan Hasil Samosir ya Nah Sedangkan yang ada Biaya Pengganti rugi Agak sulit Pak Apalagi Kalau tidak ada Tapi Tadi katanya Akan diupayakan Nah Sebagai wakil rakyat Pak Apa yang Bapak lakukan Kedepannya Untuk memastikan Anggaran ini Atau membangun ini Bisa terlaksananya Baik mungkin pengalaman Kita Dari beberapa tahun yang lalu Bahwa Penanganan jalan provinsi Dari APBN Yang ditangani oleh Walai Jalan Provinsi Sumatera Utara Pengalaman kita sebenarnya Sudah ada bahwa Masalah pembebasan lahan itu Bisa diatasi Dengan komunikasi Dengan masyarakat Melalui Pemerintah Kabupaten Dan Samad dan desa Dan mungkin Dengan kesempatan ini Juga tadi Pak Rejeki Pak Sudah menyampaikan Bahwa Kita sudah Menyampaikan ini Kepada masyarakat Agar Rela Memberikan lahan Untuk Kepentingan Undar Malah ini Adalah peningkatan jalan Terkhusus jalan Konektivitas Dari Kabupaten Dari Gotting Kejanji Raja Tetapi Tadi sekali lagi Pak Tambos Kami Dari DPRD Kabupaten Samuasir Menyampaikan Serempatasi Bahwa Tahun ini Ada rencana Peningkatan jalan Sekitar 10 Kilometer Lebih Dan harapan saya Mungkin itu Lanjutan Dari Bukit Holpung Menuju Arah Kecamatan Situtio Yang Notabene Mungkin Yang 10 Kilometer Itu Sudah Clear Masalah Lahan Tetapi Lanjutan Dari Situ Mungkin Nanti Yang Agak Masih Kita Kerja Keras Yaitu Dari Kenegeri Yang Tambah Menuju Ke Kecamatan Situtio Yaitu Disasabulan Dan Mungkin Nanti Harapan Kami Akan Bekerja Keras Pemerintah Bapak Tidak Sampuasir Untuk Kemenang Sosialisasi Kepada Masyarakat Untuk Pemerintah Sampuasir Dan Mungkin Tadi Ada Pesan Dan Harapan Kami Sebenarnya Ketika Tadi Dari Dinas Punggu Provinsi Sumatera Utara Juga Menyampaikan Bahwa Ada Tahun Ini Kegiatan Sekitar 7,6 Kilometer Di Tiga Titik Ruas Jalan Dari Provinsi Dan Ditambah Tadi Dari ABDM Kita Yang Dari Jalan Provinsi Sumatera Utara Sekitar 10 Kilometer Lebih Itu Sudah Sangat Membantu Kita Dan Mungkin Harapan Kami Untuk 2024 Bisa Hampir Paling Tidak 90% Jalan Korektivitas Itu Bisa Terlaksana Itu Mungkin Harapan Kami Dari Departement Tersang Mosir Sekali Lagi Menyampaikan Terima Kasih Kepada Pemerintah Atasan Dan Terlulus Dari Jalan Jembatan Provinsi Sumatera Berapa Anggaran Yang Dianggarkan Untuk Membangunan Sipang Goting Sampai Kepada Njiraja Dan Mungkin Sampai Kepada Kecamatan Situ Etio Nah Ini Anggaran Yang Di Bagaimana Jadi Memang Tahun Tahun Ini Tahun 2023 Kita Sudah Memprogramkan Memusurkan Sebesar 70 Miliar 70 Miliar Di Tahun Berikutnya Kita Coba Memusurkan Wadi Tapi Angkanya Belum Yang Sudah Pasti Sekarang Yang Bisa Kami Sampaikan Bahwa 10 Kilometer Itu Kita Sudah Siapkan 70 Miliar Baik Berarti Jalan Lingkar Termasuk Jalan Lingkar Samosir Konektivitas Susur Pantai 7 Kabupaten Sekawas Lalu Baik Terakhir Pak Ini Harapan Untuk Memastikan Ini Terlaksana Selain Daripada Jadi Harapan Kita Dari Balai Besar Pelaksana Jalan Masyarakat Utara Yang Pertama Adalah Kami Mohon Selalu Dukungannya Baik Itu Memulai Khusususnya Masyarakat Supaya Mendukung Proyek Atau Program Jalan Daerah Ini Supaya Bisa Berkelanjutan Karena Ini Nanti Akan Menjadi Kaca Cermin Kita Untuk Tahun Berikutnya Kalau Kita Berhasil Di Tahun Ini Mudah-mudahan Tahun Depan Bisa Lebih Besar Bisa Lebih Besar Ya Karena Kalau Ini Gagal Jadi Ragu Kedepannya Ya Kedepannya Kesediaan Ini Juga Dikusurkan Lagi Ada Beberapa Ruas Sebenarnya Tahun Ini Mudah-mudahan Bisa Bisa Mayakinkan Pemerintah Pusat Kementerian PPR Akan Kesiapan Bisa Bisa Terima 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 Pertama Sepan Pertama Pertama Pak Pantas Semoga Semoga Program Ini Menjadi Sebuah Informasi Berharga Bagi Kita Terutama Kepada Masyarakat Yang Akan Dilakukan Pembebasan Lahan supaya secara sukarela atau teknisnya ke depannya bisa menerima dan pembangunan ini bisa terlaksana sehingga tentunya pembangunan infrastruktur semakin baik ke Samosir. Saya Parandas Tanggang, Gribita Citi Horas.